Halo guys, kembali lagi di channel HG Auto dan pada video kali ini kita akan review produk baru dari Sansui jadi mungkin dari kalian yang kenalnya Sansui itu bibit dangkar multimedia pada kali ini Sansui hadir di dunia perlampuan nih teman-teman jadi pada video kali ini kita akan uji coba Sansui Superbike SL5 ya teman-teman jadi kebetulan yang kita tes kali ini adalah lampu LED H4 jadi dia memiliki low beam dan high beam dan kebetulan kita sudah pasang di mobil tempur kita teman-teman jadi buat teman-teman yang lihat video kita kemarin yang efek dauntalas hidropopik pasti sudah tahu mobil tempurnya yang mana nah untuk spesifikasinya sendiri untuk weight balance-nya ya dia itu 5.700K teman-teman jadi cukup hangat sih kalau di cuaca Indonesia itu bisa dibilang dia bisa menembus hujan nih nah untuk weight-nya sendiri dia 55W dan untuk lumensnya sendiri Sansui mengklaim dia bisa mendapatkan 11.000 lumens teman-teman jadi cukup padat ya kalau kita lihat dengan daya tahan yang dia perkirakan ini 30.000 jam bisa berapa tahun itu ya nah tanpa basa-basi langsung aja kita keliling jalanan sambil uji coba Sansui SL5 H4 oke jadi kali ini kita memilih jalan yang banyak tumbuhannya ya jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan kesan perkabutnya dan ini juga cukup malam ini sudah jam menunjangkan setengah 11 harusnya ini sudah bisa mendapatkan kabut nah jadi jalanan perkabut ini cocok sekali untuk melakukan pengaturan kali ini karena banyak orang yang bilang itu LED tidak bisa menembus kabut teman-teman dan mari kita uji coba apakah Sansui ini bisa menembus kabut jadi kalau menurut saya ini dengan kepadatannya seperti ini dengan hasil lampu yang cukup warm ya jadi lebih bisa dibilang itu bukan putih biru tapi lebih ke putih kuning ya tetap masih putih si LED cuman lebih ke dominan ada sedikit kuningnya untuk menerobos cuaca-cuaca di Indonesia dan sayangnya kali ini tidak ada hujan teman-teman jadi mungkin next time kalau ada hujan bakal saya videokan dengan posisi lampu ini oke jadi kesimpulan menurut saya tentang Sansui ini cukup worth to buy ya teman-teman jadi kalau kita lihat harganya sendiri pun dia ini kalau yang hampatnya ini berada di sekitar Rp 1.300.000 teman-teman jadi menurut saya sendiri dengan harga Rp 1.300.000 kita menambatkan lampu yang seperti ini tuh worth it sih bahkan kalau saya rasa ini bukan harga Rp 1.300.000 sih teman-teman bisa diatasnya lagi malahan kalau menurut saya tapi untuk variannya sendiri cukup banyak ya teman-teman jadi nggak perlu takut buat yang mobilnya soketnya H4 atau H11 atau HB4 atau HB6 itu tenang ada kok teman-teman cukup lengkap untuk varian LED-nya SL5 dari Sansui ini oke so far kelebihan menurut saya yang pertama itu tadi ya teman-teman jadi lampunya itu menurut saya worth to buy dengan harga yang segini dia bisa menghasilkan lampu yang bisa menyerupai bahkan kalau menurut saya bisa menyerupai Proji ya itu satu yang kedua cut off dari lampu ini cukup baik jadi tak menghilangkan pengendara lain tentunya teman-teman nah untuk yang ketiga menurut saya garansinya dia memberikan garansi 18 bulan dan itu rusak ganti baru perlu diingat nih rusak ganti baru merk mana lagi yang bisa menjamin 18 bulan teman-teman jadi cukup tenang kalau dipakai itu nggak kepikiran lampunya rusak atau ya apa jadi ya so far bikin hati tenang itu lebih enak sih daripada gelisah untuk kekurangannya yang menurut saya yang paling menonjol ya teman-teman jadi mungkin karena emang lampunya ini dia benar-benar compact ya bahkan kalau kita lihat H4 nya itu ada modulnya dan kalau menurut saya bagi pengendara mungkin yang modulnya FWD harus lebih hati-hati lagi karena modulnya itu cukup besar jadi harus ditempatkan posisi yang benar-benar ya aman lah ya nggak bikin rusak part-part mobil yang lain atau nggak bikin rusak dari lampu ini ya oke buat teman-teman yang mau pasang led sansui SL5 atau bahkan projektornya sansui atau mau pasang variasi yang lainnya bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah dan DM Instagram kita di bawah sekian video pada kali ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini ke semua teman kalian bye